Assalamualaikum Hai semuanya apa kabar Semoga selalu dan sehat Dan buat teman-teman yang mungkin Gak ada yang lagi sakit Semoga Allah segera angkatnya ke teman-teman semua Agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya Amin Nah kembali lagi Ke channel youtube aku Channel youtube Bunda Syabil Dan di video kali ini aku mau Membagikan aktivitas harian aku lagi ya Ini mulai dari pagi hari Aku tuh Mau bikin teh manis dulu Untuk aku sama suami Jadi kita mau minum teh manis gitu pagi-pagi Ini pun teh manisnya Satu gelas itu berdua gitu ya Karena kita gak terlalu biasa minum banyak-banyak Kalau untuk teh manis kayak gini Nah ini aku bikin teh manis Nanti juga aku mau bikinin sarapan Sarapannya yang simpel-simpel aja Aku cuma mau bikin Apa Ubi goreng gitu Ubinya tuh yang waktu aku beli Di belanja mingguan itulah masih ada Jadi ini mau aku bikin Jadi ubi goreng Untuk sarapan kita hari ini Nah kalau kalian sering perhatiin Kalau aku lagi food prep Atau aku lagi belanja mingguan gitu Ke pasar Aku tuh selalu beli ubi Atau gak pisang goreng gitu ya Untuk bikin kayak goreng-gorengan gini Untuk sarapan-sarapan gitu Nah ini lanjut lagi Tadi udah beres sarapan Karena masih ada waktu Jadi aku mau langsung masak aja Biar nanti masakannya itu bisa Dibawa ke tempat kerjanya suamiku gitu Anak-anak masih belum pada bangun tidur Jadi ini aku mau gerak cepat aja Untuk masak-masak Hari ini aku tuh gak terlalu banyak kerjaan sih Karena udah dapet bala bantuan gitu dari suami Suami aku udah ngebantuin ngepel nyapu gitu Jadi aku gak ngeliat lagi Dan aku pun gak nyuci pakaian hari ini Aku nyuci itu besok gitu Jadi hari ini tuh agak lebih santai sedikit gitu Nah karena aku belum belanja mingguan Jadi aku tuh mau ngabisin stok yang ada di kulkas dulu Ini aku mau ngabisin udang Di kulkas masih ada udang Belum sama sekali aku masak Waktu dari aku belanja mingguan itu Jadi ini aku mau masak aja Di udangnya untuk anak-anak Ini udangnya mau aku tumisin kayak gini Apa sih sebutannya kayak Udang saus tiram gitu ya Jadi ini aku pake yang saus poma Terus sama aku pake yang saus tiram Bumbunya aku cuma pake bawang putih Sama bawang bombay aja Udah simple kayak gini aja sih Untuk anak-anak Karena aku tuh gak makan udang Jadi aku kalau beli udang itu Cuma untuk anak-anak sama Untuk suamiku aja Nah ini satu menu udah jadi Udah tinggal kayak gini aja Terus aku tambahin kecap sedikit Terus tambahin air lagi sedikit gitu Di aduk-aduk Ditumis-tumis sebentar Sampai dia mateng Baru deh aku angkat Ini cepet banget sih Masak kayak gini tuh Simple banget gitu Dan Alhamdulillah Anak-anak aku suka Masakan kayak gini Dan untuk masakan yang kedua Ini aku mau bikin Balado campur-campur Semuanya tuh dicampur-campur Ada udang Ada balso Ada telur Sama ada kentang Aku campur-campur aja Biar jadinya itu banyak gitu Basonya tuh kemarin aku beli Di warung sayur gitu Maaf aku beli Rp12.000 Harganya untuk bungkus Dan itu tuh banyak banget isinya Karena dia kecil-kecil gitu kan Nah ini basonya tuh kayak Baso homemade gitu Tapi aku gak tau sih Siapa yang bikin Pokoknya di warung tuh Dijual kayak gini Dan rasanya tuh enak gitu Basonya Aku suka sih Nah next mungkin Kalau aku buat warung sayur itu lagi Aku akan beli si baso tadi Nah ini aku sekarang Gitu misi bumbunya Aku cuma pake bumbu dasar merah aja Bumbu dasar merah Yang kemarin udah aku bikin Terus aku tambahin Daun salam Kalau udah punya bumbu dasar merah tuh Atau bumbu dasar tuh Masak kan jadi lebih cepet gitu Loh mama aku suka banget sih Aku seneng banget Kalau udah punya stok sih Bumbu dasar itu Nah ini aku juga tambahin Garam sama gula Masih belum punya Kaldu Masih belum beli Padahal kemarin aku kewarung sayur Tapi aku lupa beli gitu Jadi udah lah Gak apa-apa Gak usah pake Jadi aku tuh gantiin Si kaldunya itu Pake gula gitu Biar rasanya tuh Balance gitu loh Enggak Yang cuma rasa asin aja gitu Ini tadi bumbunya udah mateng kan Karena sebelumnya tuh Udah aku tumis gitu Si bumbu dasar merahnya Jadi ini aku tumis sebentar lagi aja Terus aku masukin udang Sama basonya Udangnya aku pake cuma sedikit Karena untuk suami aku aja kan Sama ini aku masukin telur Aku pakein telur satu Biar jadinya itu banyak aja sih Makanya ini aku pakein telur satu Nanti setelah ini Aku masukin lagi Kentang Aku udah gorengin kentang Aku masih punya kentang Satu buah gitu Terus nanti aku masukin kentangnya juga Jadinya lumayan banyak Cukup untuk makan nih Suami aku Makan siam Makan malam sama makan aku gitu Seharian Pokoknya ini cukup sih Walaupun gak terlalu banyak Tapi Alhamdulillah cukup Nah udah Masakannya kayak gini aja Udah diaduk-aduk semua Tercampur rata Tadi aku udah juga cobain tuh Rasanya kurang garam sedikit Jadi aku tambahin garam sedikit lagi Ini udah mateng Tinggal diangkat Sekarang lanjut lagi Menu ketiga Aku mau bikin tumis bening Eh tumis Sayur bening gitu aja Ini aku mau tumisin Kok tumisin sih? Aku mau nyayur bening Mau sayur katuk gitu Katuk yang dari Dua minggu Hampir dua minggu lalu Aku beli di pasar itu Masih ada Masih bagus Jadi ini mau aku masak aja Sayur katuknya tuh Aku cuma pake bumbunya Bawang putih sama bawang merah Terus sama tembuk kunci Udah deh Ini sampe kayak gini aja Tadi air udah mendidih Terus aku masukin Daun katuknya Udah sih simple Ini cuma tinggal dimasak Sampai daun katuknya itu mateng Udah langsung aja Aku matiin apinya Simple kan? Masak-masak aku udah kelar nih Jadi aku agak lebih santai Ke siangnya gitu Dan ini masakan kita Hari ini ada sayur katuk Terus ada udang Sos tiram Sama balada campur-campur Nah sekarang aku mau nganterin Suami aku berangkat kerja dulu Ini tuh sebenernya Gak terlalu pagi-pagi banget gitu ya Mam agak-agak siang sedikit gitu Tapi gak siang banget Pokoknya anak-anak belum pada bangun deh Ini suami aku mau berangkat kerja dulu Setelah ini Aku mau ngurusin kerjaan yang lain Tapi Gak aku videoin gitu ya Karena udah sering aku share juga sih Jadi nanti aku lanjut lagi Cetika aku mau bikin puding bersama anak-anak aku Hehehe Nah jadi aku sekarang mau bikin puding Sama anak-anak Ini tuh udah agak siangan gitu ya Mam ini aku mau bikin puding dulu Karena anak-anak aku tuh dari tadi tuh Kayak ribet-ribet segala macem gitu sih Bingung dia tuh mau ngapain Jadi aku mau ajak mereka untuk Bikin sesuatu aja Biar mereka tuh seneng gitu Yaudah ini aku mau bikin puding dulu Kebetulan udah punya stok si Nutri Gel Yogurt itu Itu tuh aku beli dari 2 bulan yang lalu Tapi belum kemasak Jadi baru mau dimasak Sekarang Ini kita mau bikin dulu Begini ya mam Aku tuh memang suka Ajak anak-anak Atau melibatkan anak-anak Buat masak-masak kayak gini sih Biar mereka tuh happy Biar mereka juga tau gitu Mereka juga seneng kan Kalau dilibatkan Dalam urusan masak-masak kayak gini Sering juga sih Aku tuh ajak mereka Kayak mau bikin sarapan Nasi goreng atau apa gitu Mereka yang ikut Bantuin aku masak-masaknya Dan mereka tuh selalu excited gitu loh Kalau aku ajak mereka Kedakur gini buat masak-masak Tapi kayak gini nih Pokoknya mereka tuh harus Dilibatkan urusan nuang-nuang Terus aduk-aduk Mereka tuh harus selalu ikutan gitu Ya walaupun jadinya lama gitu Atau gak tumpah-tumpah Tapi yaudah gak apa-apa Yang penting anak-anak Seneng gitu kan Kalau dilibatkan kayak gini Dan jangan salah Vox Sama dapur aku yang masih berantakan Karena memang aku belum sempat Ngerapihin dapur Jadi memang masih berantakan Nanti setelah ini sih Aku ngerapihin dapur Aku biasa ya Kayak cuci-cuciin piring Terus pelap-pelap dapur Tapi gak aku videoin Karena kan kemarin Aku udah videoin tuh Pas ada di video sebelum ini Aku ngerapihin dapur Jadi kali ini gak aku share lagi Pas aku lagi ngerapihin dapurnya Oh iya kira-kira disini ada gak nih Mams yang suka kayak gini Kayak aku juga melibatkan anak-anak Untuk bikin pembikiran kayak gini Kalau ada boleh ya Kita sharing-sharing Tulis aja di kolom komentar Nah ini tuh Anak aku mau ikutan ngaduk-ngaduk Sebenernya ini agak-agak ngeri sih Tapi ini aku dampingin ya Mams aku awasi Jadi insya Allah aman gitu Lalu untuk urusan ngaduk-ngaduk gini Karena mereka belum sampai Jadi mereka harus naik dulu disitu tuh Anak-anak aku tuh suka Mam kalau aku lagi masak Dia tuh suka pada duduk-duduk di atas Situ sambil nungguin aku masak gitu Makanya Ya dapur aku selalu berantakan deh Karena kan biasanya Anak-anak suka pada main juga tuh Di dapur Kalau akunya lagi masak gitu Di bawahnya gitu Mainan pokoknya banyak gitu lah Nah ini tadi gantian Si adik tadi udah ngaduk-ngaduk Sekarang kakaknya mau ikutan ngaduk-ngaduk juga Jadi geser-geser dulu sedikit Nah itu anak-anak aku udah pindah posisi Agak geser sedikit Karena ini aku mau tuang si pudingnya ini Atau agar-agar ini Karena dia mateng gitu kan Mau aku tuang dan aku taruh di sebelah kompor ini Makanya mereka tuh agak geser sedikit gitu Oh iya Ada yang nanyain Kapan aku share video food prep lagi Atau video belanja mingguan lagi Insya Allah hari minggu ya Mam satu hari Senin aku upload videonya Karena kebetulan aku belum belanja Aku insya Allah belanjanya sih hari minggu Jadi sementara aku share kegiatan harian aku aja dulu ya Nah karena ini videonya juga udah mau selesai Jadi aku mau sekitar amitudahan dulu ya C ya Terima kasih udah klik video aku ini Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah berhantar Assalamualaikum Terima kasih sudah berhantar